Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi video tentang Windows 7, sebuah operating system yang dirilis Microsoft di tahun 2009 yang merupakan OS sejuta umat yang sukses di pasaran setelah Windows Vista. Bahkan Windows 7 ini juga menjadi salah satu operating system terlaris yang pernah ada yang juga mengalahkan Windows XP. Kesuksesannya ini didapatkan hanya dalam waktu 2 tahun setelah rilis ke publik. Bahkan Microsoft sampai mengundur 5 tahun masa dukungannya saking banyaknya pengguna yang masih setia menggunakan operating system ini. Dan akhirnya pada tanggal 14 Januari 2020 kemarin, Microsoft menghentikan pembaharuan dan supportnya untuk Windows 7. Dengan berakhirnya pembaharuan pada sistem operasi ini, maka OS Windows 7 ini akan rintan terkena virus. Jadi pastikan teman-teman sudah upgrade ke versi Windows yang terbaru. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Seperti biasa, kita mulai dari proses instalasi Windows. Dan ini adalah tampilan instalasi Windows 7 yang didominan oleh warna biru. Kemudian di settingan instalasinya, kita biarkan saja secara defaultnya. Dan kita klik next. Kemudian klik install now. Di bagian sini kita centang untuk accept license termnya. Kemudian klik next. Kemudian kita klik yang custom. Dan ini adalah hard disk kita. Kemudian kita klik di driver option. Kita klik new. Kita klik apply. Selanjutnya klik ok. Dan selanjutnya kita format hard disk kita. Klik ok lagi. Kemudian klik next untuk continue instalasi. Dan Windows 7 akan memulai proses instalasi di laptop kita. Di bagian sini kita masukkan username yang akan menggunakan komputer kita. Misalkan apc. Kemudian di bagian bawah sini ini adalah komputer namenya. Langsung kita klik next. Kemudian kita masukkan passwordnya. Dan kita klik next. Kemudian di bagian produk E kita skip saja. Kemudian di bagian Windows Protection kita pilih yang use recommended setting. Selanjutnya untuk time zone-nya kita ganti ke time zone Jakarta. Dan kita klik next. Dan ini adalah tampilan awal Windows 7 yang baru kita install tadi. Jika kita lihat tampilan di Windows 7 ini terlihat simple dan sederhana. Namun terlihat modern. Selanjutnya seperti biasa kita akan melakukan review singkat di operating system ini. Kita aktifkan desktop icon-nya. Klik kanan di desktop. Kemudian personalize. Change desktop icon. Dan ini adalah icon-icon di Windows 7 yang sangat berbeda dengan icon-icon yang berada di Windows Vista sebelumnya. Kemudian kita cek di sistem properties-nya. Klik kanan di komputer. Properties. Dan ini adalah basic informasi komputer kita. Saat ini menggunakan Windows 7 Professional Service Park 1. Dengan sistem type 64-bit operating system. Dan saat ini saya menggunakan memori 4,8GB. Selanjutnya kita lihat di bagian Windows Start-nya. Di sini icon Start-nya juga sudah bulat sama seperti di Windows Vista. Langsung saja kita klik. Dan di sini disertakan beberapa aplikasi bawaan yang ada di Windows 7. Kemudian kita klik di All Program. Di sini juga ada beberapa aplikasi default bawaan dari Windows 7 yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita lihat di bagian Control Panel-nya. Dan ini adalah Control Panel di Windows 7. Di sini kita bisa melihat View By. Di sini ada kategorinya. Large icon. Dengan icon yang besar. Atau dengan icon yang small. Dan ini adalah shortcut-shortcut icon Control Panel di Windows 7. Yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi komputer kita di Windows 7. Kemudian jika kita lihat di bagian Taskbar. Di sini sudah ada shortcut Windows Explorer-nya. Kita klik. Dan ini adalah tampilan Windows Explorer di Windows 7. Yang terlihat rapi, simple, dan juga nyaman di mata. Selanjutnya kita cek penggunaan hard disk untuk operating system ini. Kita klik di komputer. Kemudian klik di C. Klik kanan. Dan klik Properties. Dan usage space yang digunakan oleh Windows 7 ini sebesar 18,1 GB. Kemudian selanjutnya kita lihat di desktop personalize-nya. Klik kanan. Klik Personalize. Dan di sini teman-teman bisa memilih tema yang disediakan oleh Windows 7. Di sini ada beberapa tema yang bisa kita pilih. Kemudian ada desktop background. Di sini juga ada beberapa background yang bisa kita gunakan. Contohnya, saya ganti background dengan pinguin. Klik di sini. Dan klik Save. Klik Close. Dan tampilan background kita sekarang sudah berubah seperti ini. Akhir kata, sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik Like, Comment, dan Subscribe. Tetap stay tune di channel IT Ranger. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.